Ada ide jualan baru, nah ini dia nih penampakannya dengan taburan coklat di bagian permukaan dan pastinya juga lembut ya Bagian dalamnya tuh lumer-mer-mer banget dan pastinya ini udah sering banget di order ya untuk segala macam aja Karena rasanya yang spesial, roti dengan topping maca juga coklat Oke untuk itu ikuti aja tutorialnya, sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga komentar Pertama kita buat bahan rotinya dulu, disini kita gunakan 1 butir telur utuh ditambah dengan 1 kuning telur Kemudian dari 180 ml air susu yang hangat ini, kita sisakan dulu ya 20 ml karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda Dan biar lebih akurat kita gunakan 4 gram ragi instan, juga 3 sendok makan gula pasir, ini kita aduk dulu sampai merata Lalu kita masukkan tepung terigu protein tinggi dan diatasnya kita letakkan garam, juga susu bubuk, boleh merek apa aja Disini Mameji menggunakan denko full cream karena lebih terasa ya milkynya Ini kita campurkan dulu tentunya sampai tidak ada lagi tepung yang tertinggal Tapi kalau adonannya itu masih terasa seret, kalian bisa tambahkan dari sisa 20 ml air susu itu secara bertahap ya Karena pada resep asli itu 180 ml, tapi Mameji ternyata hanya menggunakan 170 ml Karena dari berat telurnya tadi aja mungkin ada sedikit perbedaan Nah kalau sudah tercampur, kita tambahkan dengan disini Mameji menggunakan butter Kalian boleh menggunakan margarin, tapi tentunya rasanya cukup berbeda Nah untuk di awal, kalian bisa lihat ya tadi permukaan bowl ini burem Nah ini kita terus aduk, ini biar kita agak timpa-timpa sedikit biar segera terang ya Sudah tidak melekat lagi tuh, dan bowlnya juga terlihat bersih Dipanjangkan adonan itu di folding kurang lebih 1-2 menitan tergantung banyaknya adonan Kalau sudah kita bulatkan dan akan kita istirahatkan yang pertama selama 20 menit Pada tahapan ini kalian boleh menggunakan mixer, tapi kalau menggunakan mixer tentunya sampai kalis ya Nah sekarang tahapan ini kita folding kurang lebih 20 kali lipatan Dibulatkan seperti ini, adonannya masih terasa kasar ya Dan teksturnya kalian juga bisa lihat, masih gerudul-gerudul Kemudian kita istirahatkan yang kedua selama 20 menit Kita folding kembali, kurang lebih 20 kali lipatan seperti ini Dan kembali kita bulatkan Inilah cara kita adonan roti tanpa mixer Dan kita istirahatkan kembali 20 menit Sambil menunggu, kita buat bahan isian ya 30 gram tepung terigu Serba guna Kemudian 2 sendok makan gula pasir Tambahkan 15 ml air Dan ini kita aduk Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarine Ini kita kembali Kan airnya tadi masih panas ya Jadi margarine bisa lumer Siapkan 125 gram coklat di sisi atau coklat batangan yang kita parut Dan siapkan air yang sudah kita rebus mendidih di dalam wadah atau saucepan panci seperti itu Letakkan wadah coklat di atasnya Usahakan udara yang di bawah itu tidak mengenai permukaan coklat Dan terus diaduk sampai lumer seperti itu Lalu kita masukkan bahan campuran tepung tadi ya Kembali kita aduk sampai merata Dan akan kita masak di atas api kompor Nah jadi posisinya tetap tadi ya Susunan saucepan dan wadah coklat Kita aduk kurang lebih 2 menit Sekiranya sudah matang Sekarang kita tutup dulu permukaannya dengan plastik Sampai menyentuh permukaan adonan coklat Kita biarkan dulu pada siku ruang Lanjut ini sudah 20 menit yang terakhir Jadi total itu 1 jam ya Kita buang dulu gas yang ada di dalamnya Tindakan ke papan kerja Boleh oleskan sedikit ke 2 telapak tangan dengan minyak sayur atau minyak goreng Dan kita panjangkan Ini akan kita potong-potong Untuk beratnya kurang lebih 113 gram Setiap pisisnya Dan kita ronding kembali bulatkan setiap bagiannya seperti ini Sampai kita menemukan permukaan yang halus Ini menurut Mama Eji adalah cara termudah caranya ya Cara foldingnya Sudah kita dapatkan 6 pisis dengan ukuran yang besar Dan akan kita seratkan 15 menit agar adonannya jelas Siapkan wadah disini Mama Eji menggunakan wadah aluminum foil Ukurannya 10 x 7 cm Kalian boleh menggunakan wadah atau cetakan apa saja Ambil satu bagian dari urutan yang pertama Ini kita putihkan agak memanjang Kemudian kita gulung seperti ini Kalian bisa lihat Kurang lebih 10 cm Ini kita pipihkan Menggunakan rolling pin Sampai mendapatkan bentuk persegi panjang seperti ini Kurang lebih 25 x 8 cm Dan ini selai coklatnya Sudah agak lebih mengental Kita letakkan 1 sendok makan Atau sesuai selera Lipat dan jangan lupa jepit Rapat di bagian tepi Agar coklatnya Tidak bocor ya Nah sekarang kita gulungkan Seperti ini Dan jangan lupa bagian Pertemuannya Kita jepit rapat Siap kita letakkan pada cetakan Tentunya panjangnya kita sesuaikan saja Dengan panjang cetakan yang kita gunakan Dipipipikan seperti itu sedikit ya Agar nanti ngembulnya Lebih merata Langsung aja letakkan pada loyang Dan lanjut ini yang kedua Kalian bisa lihat caranya Sebenarnya sangat mudah Untuk pemula juga Pastinya Bisa ya Nah sekarang kita Masukkan selai coklatnya Untuk selai coklat ini pas Untuk 6 pieces Kita gulung Jangan lupa jepit rapat Pada kedua sisi Dan lipatan akhir tadi ya Siap kita letakkan Wada-wada Oh iya Wadahnya ini Alumin foilnya Mengjalasi dengan kertas roti ya Kemudian Tekan bagian permukaannya perlahan Semuanya kalau sudah selesai Sebelum di oven Kita istirahatkan 45 sampai 60 menit Sesuai suara ruangan Tentunya sampai mengembang Dua kali lipat Sambil nunggu Kita buat bahan toppingnya Nah disini kita siapkan Setengah butir telur 10 ml air Lalu 30 gram Tepung terigu serba guna Dan 1 sendok makan Gula pasir Ini kita aduk dulu Lalu tambahkan 20 gram margarin Kemudian akan kita mixer Sebentar Kalau sudah tercampur Tambahkan 1,4 sendok teh Di sini mama ini Menggunakan Feriza vanilla butter Kalian boleh menggunakan Vanili biasa ya Dan tambahkan dengan 1-2 tetes Pasta maca Untuk pasta boleh pandan Atau sesuai selera Oke sekarang kita letakkan Dalam piping bag Kemudian kita sisikan dulu Kita kembali ke adonan roti Nah ini satu buah Yang terakhir belum mengembang ya Jadi kita singkirkan Kebetulan juga Loyangnya gak cukup Jangan lupa ditutup Kembali Ini akan kita beri topping Topping maca tadi Seperti ini Bubukkan seluruh permukaannya Taburi dengan coklat Taburi dengan coklat Jadi double coklat Bagian dalamnya Kita gunakan selai coklat Buatan sendiri tadi ya Nah jangan lupa oven Sudah kalian panaskan Kurang lebih 15 menit dulu Sebelumnya Dan akan kita oven Suhu 180 derajat celsius Api atas dan bawah Selama 30 menit Atau sampai matang Sesuai dengan oven Kalian masing-masingnya Nah ini dia Hasilnya Cracking Sebenarnya ini kurang cracking ya Bagian toppingnya itu Mungkin terlalu tebal Tadi lapisannya Karena sayang sih saya Kalau dia semakin cracking Seperti ini Pecah-pecah gitu Semakin cakep Nah Ini hasil rotinya Dan roti ini cukup besar Juga Tentunya lembut ya Nah biar cakep Bisa kita kemas Tinggal dilapis aja Dengan plastik wrap Tuh Udah deh Tinggal kita pasarkan Dan Siap terima orderan Ini tuh Satu yang belum di wrap Pastinya sangat lembut Dan Kita Korang dulu Sobek dulu ya Rotinya Ini sambil makan roti Ini testimoni Mamedi ini Sambil makan roti Ini udah rotinya Udah 3 hari Tidak mengeras ya Dan Isi selai coklatnya itu Tidak Kering Atau tidak mengeras Selai coklatnya Tidak Masih Tetap Melted Nah umumnya Roti itu ya 3 hari Dikonsumsi Kalau lebih dari 3 hari Berarti Menggunakan Bahan Pengawet Oke Sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mamedi berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya